pelatih timnas Irak mengaku takut dengan keganasan timnas Indonesia ya pelatih Irak U20 emad Mohamed tak memandang sebelah mata timnas Indonesia U20 di Biala Asia U20 2023 Irak tergabung di grup A bersama Indonesia Surya dan tuan rumah Uzbekistan Indonesia Indonesia sendiri akan menjadi lawan pertama Irak di turnamen Junior level benua ya pertandingan Indonesia U20 versus Irak U20 akan bergulir pada hari Rabu 1 Maret di Stadion Lokomotif Tasken Uzbekistan dia semua grup tidak mudah tim kami juga bersaing dengan negara tuan rumah Uzbekistan kemudian ada suriah lalu Indonesia yang akan menjadi tuan rumah piala dunia kategori usia yang sama kata Mohamed dilansir dari alaman resmi federasi sepak bola Irak ya pelatih 40 tahun itu menyampaikan rasa optimisme jelang piala Asia U20 ia yakin timnya bisa menorehkan hasil apik di Uzbekistan meski menghadapi tim-tim kuat kami harus belajar benar-benar belajar siap untuk turnamen dengan segala hormat agar bisa melewati grup ini kata Mohamed kami harus bekerja keras dengan persiapan yang baik agar bisa memetiki hasil positif di piala Asia U20 ya mantan striker timnas Irak itu berani memasang target tinggi untuk merambut tiket ke piala dunia U20 ia berharap timnya fokus untuk lolos dari babak penyisian dan terus melaju hingga semipinal agar mendapat satu tempat di piala dunia U20 ya target kami adalah melewati babak penyisian itu akan menjadi gerbang kualifikasi piala dunia sekaligus mendapatkan pengalaman dari turnamen ini ucapnya ya dan atas bagaimanakah menurut pendapat kalian silahkan kalian tulis di kolom komentar